Hey brother brother fighter, kita ngobrol di jadwal baru di Fight Night 51, pantengin terus Oke brother brother fighter, di perlenggan Fight Night 51 hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 10 malam tentunya kita ada jadwal baru yaitu antara The Victory Fight, Strawweight, Ada Atomweight, ada Silat Bebas, ada Strawweight juga, ada Bantamweight, ada Bantamweight Kali ini meriah, bukan seperti pertandingan sebelumnya, ini ada banyak pertandingan Tapi apakah pertandingan ini kalah serunya dari pertandingan sebelumnya Atau memang bisa menampilkan pertandingan-pertandingan yang panas dan juga pertandingan-pertandingan yang luar biasa Kemenangan Billy di Fight Night minggu lalu tentunya sangat mengecewakan para penonton yang menunggu-nunggu Dari awal pertandingan dan ternyata menang dengan singkat Apakah pertandingan di Victory Fight di Fight Night 51 hari Sabtu 30 Oktober nanti berlangsung panas dan berlangsung seru Nah kita bahas dulu nih di Atomweight bout yaitu Sutikno melawan Mulyono Di pertandingan kali ini memang Sutikno sepertinya melawan pertarung debutan Tapi apakah pertarung debutan ini nanti bisa menunjukkan kemampuannya melebihi Sutikno Mengingat Sutikno sebelumnya menang dengan teknik RNG Bagus juga teknik bertarungnya tapi apakah Mulyono ini bisa menunjukkan skill di atas skillnya Sutikno Mengingat Sutikno basicnya kalau gak salah dia memiliki basic Wushu Sanda Nah kita lihat nanti di Atomweight bout Sutikno melawan Mulyono Kemudian kita akan beralih ke silat bebas Feederweight Risaldus Subhan Disini kita akan melihat bagaimana teknik Risaldus dimainkan di silat bebas kali ini Bagaimana Subhan meladeni Risaldus di pertandingan silat bebas Dan apakah pertandingannya akan menarik nanti Kita tunggu pertandingannya besok hari Sabtu 30 Oktober Di Strawweight ini yang bisa dibilang pertarungan luar biasa ini Mohaimin melawan Gideon Tapi Wah Gideon ini Oke juga sih Mohaimin juga pertandingannya bagus Stamina sama pertarungannya emang asik gitu Melawan Gideon di Strawweight ini Kemungkinan sih pertarungan yang imbang Karena memang kemampuan keduanya ini memang bisa dibilang saling melengkapi nih Ada kelebihan dan kekurangannya di masing-masing pertarung Oke saya 50-50 nih disini Nanti kita bicarakan tentang prediksi Nah di pertandingan Bantamweight Bantamweight ada M Irfan dan Tanoy M Irfan ini yang perlu di Apa ya kalau bisa dibilang PRnya itu stamina sih Stamina ini yang menjadi PR Irfan ini di pertandingan melawan Apalagi melawan Tanoy Pertarung Timur yang bisa dibilang memiliki ketahanan nafas dan stamina Memang gak bisa diragukan Tapi apakah keajaiban ada di Bantamweight Atau memang M Irfan mengimprove kemampuan dan skill-skillnya di pertandingan nanti Di Bantamweight ada juga Dwi dan Ravan Nah ini tentunya Dwi dengan basic boxingnya Dan bertemu dengan Ravan Apakah nanti bisa menjadi imbang Mengimbangi Dwi Mengingat agresivitas dari Dwi dalam pertanding Tentunya Ravan juga memiliki Tapi dibandingkan dengan Dwi Kayaknya skill-nya berada di atasnya Ravan Kita lihat pertandingan nanti Bantamweight The Victory Fight Tentunya ada Parly disini Tentunya kita rindukan permainannya di Octagon Melawan Aditya Aditya Ginting Parly ini akan melawan Aditya Ginting di pertandingan Strawweight Contender Dimana nanti pemenangnya akan menantang Strawweight Apa pemegang champion di Strawweight Nah kira-kira siapa yang menang ya? Kita prediksi ya sekarang ya Untuk prediksi saya sendiri di Atomweight Kita mulai dari Atomweight Sutikno melawan Mulyono Hmm Agak susah sih Karena memang kita gak tahu Teknik skill-fight dari Mulyono Disini saya memegang Sutikno deh Di Atomweight ini prediksi saya Temen-temen tulis prediksinya kalian ya Siapa tahu benar Ini hanya sekedar menanalisa Dari segi peminat MMA Apakah bisa memenangkan pertandingan di One Pride besok Tapi namanya MMA apapun bisa terjadi Semua bisa berubah keadaannya Tergantung moment Risaltu Subhan Oke Di Silat Bebas ini Subhan deh Kita melihat pemenangnya nanti Oke Untuk Silat Bebas Kalau Silat Bebas memang buta sekali dari segi Gue sendiri buta-sendiri Buta-buta gitu Tentang peraturan-peraturannya Tentunya baru mengetahui Partai Silat Bebas ini di One Pride Berbeda dengan Partai Silat Pertarungan di Apa namanya Pencak Silat di kejuaraan Secara umum gitu Oke Mohamed Gideon Mohaimin Gideon Disini Mohaimin sih Mohaimin asik nih Di pertandingan kali ini Ya pertarung-pertarung muda biasa juga Mudah-mudahan Mohaimin menang Melawan Gideon Dan M. Irvan Tanoy Tentunya Tanoy Tapi gak tau juga Kak Jeban nanti Irvan memiliki teknik yang Surprise buat penonton Atau buat lawannya Tanoy Saya milih Tanoy disini Kemudian di Bantamweight Analisa Saya Dwi dan Revan Tentunya Dwi Bisa memenangkan di pertandingan kali ini Dengan dua ronde Kemudian yang terakhir Partai utama Ada Parly Melawan Aditya Disini kita melihat Parly ini Spesialisasinya Memang Jagonya sih Bodyslam sih Walaupun kecil padannya Tapi bisa mengangkat Beban-beban yang luar biasa Untuk Membanting lawannya ini Disini Tentunya Aditya Mesti berantisipasi Melawan Parly Dari segi umur Tentunya Aditya Lebih muda Dan memang Dari segi Stamina Kedua-duanya Memang Luar biasa Gitu Gak Ber Apa namanya Imbang disini Tidak ada jomplang Staminanya Kedua-duanya Dari segi teknik Tentunya Dua-duanya juga Memiliki Teknik bertarung Yang Surprise Disini Apakah Aditya Dapat mengalahkan Parly Di peradaan kali ini Tapi ini Sangat tipis sekali Untuk pilihannya Kalau saya Bisa memilih Saya akan memilih Sedikit Lebih menang Parly Di pertandingan Besok Jadi saya memegang Parly untuk Prediksi saya Di pertandingan besok Yaitu Hari Sabtu 30 Oktober Teman-teman Jangan lupa Menonton Di TV One Kalau kalian jadi member Kalian bisa menonton Langsung di internet Di channelnya OnePrideM Nah itulah Prediksi dan Informasi tentang Jadwal Yang akan Main besok Tentunya ada Pertandingan 1,2,3,4,5,6 Ini 6 pertandingan Yang luar biasa Sedangkan Kalau title fight Cuman ada Kemaren 1,2,3,4,5 Tapi lumayan sih Daripada pertandingan Hanya beberapa Ya Mudah-mudahan Pertandingan ini Berlangsung lama Besok Apalagi Strawweight Contender Apalagi nanti Mudah-mudahan Minggu depan Fight Night 52 Ada title fight Kita tunggu Oke Teman-teman Jangan ketinggalan ya Pertarungan besok Di OnePrideMMA TV One Dan di channel OnePride Sebagai member Hanya 5.000 Rupiah Oke Secara total-total Ya 5.000an Sedikit lah Kalian bisa menonton Berlangganan 1 bulan Mendapatkan live streaming Bersamaan Di pertandingan ini Dan kita nonton bareng Oke Jumpa lagi di video berikutnya Tetap sehat Dan semangat Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati